Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk teman-teman kebetulan di pagi hari ini cuaca mendung teman-teman ya tapi tetap kita tetap semangat tetep bikin konten ya Nah untuk pembahasan hari ini teman-teman kita nggak ke pembahasan dulu tapi 41 kita akan unboxing dan review kebetulan kita nambah burung lagi teman-teman ya nama burung-burung kecil atau burcil di depan kan sudah ada nih burungnya teman-teman kita boleh cek sih boleh komen-komen untuk teman-teman untuk jenis burung apakah ini mungkin ada yang sudah tahu ini para ciblek mania ciblek mania mungkin sudah tidak tahu yang jelas burung sejenis burung ciblek jenis burung pister dan untuk burung ini bisa atau sering malah sering untuk dijadikan burung mas terang teman-temannya burung mas terang karena untuk suaranya ya lumayan bagus dari segi tembakan besetan ya Inggris tep tembakannya ini sangat bagus tetapi untuk burung mas terang ini atau burung ciblek ini teman-teman ya kalau burung yang jantan pasti dia ngacor bagus dan yang betina sejangkali deh gak bunyi malahan nggak bunyi jadi teman-teman yang mau beli atau piara saya sarankan sih yang jelas harus beli yang jantan Hai nanti untuk di untuk cara membedakan jenis jantan dan petisanya nanti di video selanjutnya teman-teman dan disini ya coba saya akan unboxing dan review untuk jenis burung ciblek ya karena burung ciblek ini di Indonesia khususnya untuk di para kecolman ya banyak sekali jenisnya teman-teman ya dari jenis ciblek kristal terus ciblek semi itu banyak sekali ciblek alang-alang ciblek sawah ciblek gunung mungkin saya sebut aja ini untuk ciblek gunung ya biar lebih gampang teman-teman nanti khusus pemula biar gak bingung biar nambah pengawal apa pengalaman dan edukasi ini jenis burung apa gitu kan jadi untuk burung burung ini adalah burung jenis ciblek gunung ya makanya saya bilang tadi untuk burung ciblek ini banyak jenisnya teman-teman ya hanya dari segi ke postur dan warna itu mungkin hampir mirip-mirip dikit lah tapi suara pun agak jelas berbeda ya tapi untuk pemula mungkin agak sedikit bingung ya teman-teman itu nah untuk burung ciblek sendiri ya dia pemakan jenis serangga serangga ya jadi bukan buah-buahan dia pemakan serangga itu dari jenis ulet jangkrik terus belalang yang kecil-kecil dia makan jenis ulet ulet yang kecil dan burung ini berpulau nih teman-teman ya karena untuk apa namanya untuk peredarannya penyebarannya masih banyak nih untuk penyebarannya sendiri di daerah masih Indonesia kita ya di Indonesia juga masih banyak untuk daerah Jawa Barat Jawa Tengah pasti banyak banget untuk burung cibun ini itu dia kenapa bilang cibun karena banyak ditemukan di pegunungan-pegunungan ya teman-teman ya gitu nah ini untuk burung cibun ini dia kuatlah untuk di area-area yang panas gitu jadi teman-teman wajib nanti kalau beli harus kita jemur teman-teman kalau nggak jemur di jemur ini ngembang burunya gitu nah untuk harga sendiri ya untuk harga burung cibun cibun sendiri ini kisaran dari harga Rp15.000 ya Rp15.000 sampai Rp35.000 nah disini saya bukan jadi patokan harga patokan tapi hanya gambaran gambaran dari setiap survei lapangan teman-teman karena harga itu bisa berubah atau berbeda jelas berbeda dari setiap penjual kiosk atau daerah masing-masing gitu ya Nah untuk Om Yoko sendiri beli untuk burung ini banyaklah ya untuk harga sebesar begitu banyak cuman saya saran saya untuk teman-teman yang membeli ya pinter-pinter lah untuk milih cari burung yang sehat gesit gitu kan terus yang jantan apalagi yang jantan dan untuk teman-teman ya ketika nanti apa mau nya mau beli cari yang sekiranya kalau memang kita belum tahu jantan bertina ya coba yang ajak teman yang bener-bener tahu lah oke untuk ribu dan unboxing mungkin sampai disini teman-temannya kita next ke pembahasan lain itu ini bener-bener kita beli dari Om Yoko nya teman-teman dengan harga yang saya malah lumayan agak mahal nah menurut saya agak mahal nih di harga Rp25.000 ya untuk mudahkan nanti bisa hidup terus gacor lah gitu ya bunyi ini bunyi mungkin untuk yang komen-komen saran bolehlah nanti di kolom komentar teman-teman yang terkait burung Cigun nih hanya lupa teman-teman yang baru bergabung yang belum subscribe subscribe dulu ya gitu karena subscribe gratis Oke itu aja teman-teman untuk review dan unboxing burung Cibley Gunung ya oke untuk pembahasan hari ini sampai disini semoga bisa menambah wawasan baru pengalaman baru edukasi baru untuk teman-teman yang khususnya pemula ya oke itu aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh